Rumah diperbaikan Diyah Ayuning Pratih Kepala OBD dan Ketua Dintra Nasda Mengikuti kerjaman Atalian Ramadhan ASEAN Di masjid bagi terselur desa pertalangan Kecamatan Bojongsari pada tahun 18.2022 Pada kesempatan ini, Kecamatan Bojongsari Seperti yang ingin melakukan catipan vaksinasi Di Kecamatan Bojongsari Diyah Ayuning Pratihwi, Bupati Purbalingga Bersama jajaran Forkopimda, Kepala OPD Dan Ketua Dekra Nasda Mengikuti kegiatan Amaliyah Ramadhan Asyar Keliling Di Masjid Baitus Surur, Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari pada Senin 18 April 2022 Dikutip dari Humas Protokol Purbalingga Pada kesempatan ini, Sugeng Riyadi Kecamatan Bojongsari melaporkan cakupan vaksinasi Di Kecamatan Bojongsari Di antaranya, dosis 1 mencapai 96,69 persen Dosis kedua 80,6 persen Dan dosis ketiga mencapai 9,83 persen Camat juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat Di antaranya permohonan perbaikan atap dan pemasangan keramik di Masjid Baitus Surur Sementara itu, pemerintah desa mengusulkan bantuan untuk pembangunan gedung sekretariatan Lahan sudah disiapkan, serta pengusulan pemasangan lampu penerangan Jalan Umum Pagutan Pekalongan Menanggapi hal itu, Bupati Purbalingga, Diah Hayuning Prautiwi Menyampaikan tujuan asar keliling ini disamping bersilaturahim antar Bupati Ketua DPRD, jajaran Forkopimda, dan Kepala OPD Dengan masyarakat juga dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat Sejumlah aspirasi yang disampaikan Camat ditanggapi positif Dan dipastikan bisa direalisasikan dan diprioritaskan Bupati juga mengingatkan, Jelang Hari Raya Idul Fitri Kerap kali rawan kebakaran karena rumah ditinggal beribadah ke masjid Ia berpesan agar perlu diwaspadai dan dipastikan tidak menyalakan api saat meninggalkan rumah Sedangkan dalam menghadapi mudik, Bupati berpesan agar Joko Tonggo Kembali diaktifkan untuk mendata para pemudik Sedangkan pemudik yang masuk untuk bisa dicek status vaksinasinya Jika belum lengkap, maka harus segera dilakukan vaksinasi Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Tim Liputan Madu TV, Mewartakan